PEMBICARA 1 ini saya akan beritahu kamu sikit sejarah ini saya hanya tengah orang tua cakap saja logic atau logic, depend on you lah lepas itu, you akan tahu kenapa mereka suka PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 So, before I start, please subscribe my YouTube channel Orang China normally be speaking Mandarin but we have our own mother tongues Hari ini saya akan beritahu 3 Cantonese Haka and Hock Gap to tell about the history, why and how they begin in Malaysia Cantonese, we call it Gantong Wah It's from Guangdong So, in 19th century, China sangat miskin because of the government very sucks banyak orang China dari Guangdong dia bagi Malaysia untuk survive sebab miskin sama macam ni makan lah masa itu Malaysia belum independen belum merdeka lagi lah masih bagi Malaya lah most of them are engaged in building go shop and restaurant that's why we say eh, Guangdong people lah sangat bantai makan, mereka punya food lah ada banyak jenis yang tak akan boleh and because of the Hong Kong Cantonese movie effect lah that's why so many Chinese people in Malaysia they also know how to speak Cantonese senang belajar saja mah not only Chinese people I believe Melayu dengan India ada ramai tau cakap pakai Haka language we call Haka In 19th century, ex-China Manchu Empire Civil War sebelum ni ah, ada banyak orang Haka dia beri jadi soldier lepas itu ah, China government mahu tangkap semua Haka tak kira dia soldier ke dia dia tangkap saja lah so ramai orang Haka ah, before to escape to Semenangjung Malaysia untuk kerja berlombong Emma dengan timah lagi ah, orang Haka sangat rajin dengan timah tak ada orang lain ah, boleh menburi orang Haka ya mah menburi mereka dia telah menekcik dan lah Hokkien Hokkien language we call Hokkien wei from the 15th century Melaka dynasty build up Hokkien people are the first best from China to Malaysia so yang masa tu, ramai Hokkien merchant started creating activity from every port and settle down in Beneng or a market so kalau you buat pernagaan dengan orang Hokkien jangan takut sebab orang Hokkien pernagaan sangat bantai tapi takut kalau you mau tipu dia orang yang ganda that's why you see Singapore wah banyak orang Hokkien so yang inilah history untuk Cantonese Hokkien dan Haka kecuali ini kita tahu yang masa itu China memang sangat miskin cari makan semua susah bukan semua orang boleh under duit beli tiket datang Malaysia so macam mana orang miskin datang Malaysia lah senak mereka akan sign satu contract dengan orang British itu contract memang tak fair sebab mereka punya salary lebih murah Taliban so in history sekambu bingga taktok bagi tahu kita ini bagi maik jujai draw out Barbie means kena tipu lah I guess this is one of the recent why we dikam China Barbie bukan kita suka makan Barbie so bagi kita Barbie lah Why every time call us China Barbie leh? respect leh jangan balgi ke de Barbie leh ok? New generation new style new orang tak jangan racist so today I will stop my story till now next time I will tell you more about our Chinese history remember subscribe my channel xie xie bye